Halo, ya selamat datang kembali di Tiedu Channel. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas satu poin mengenai pertemuan, ya fungsi pertemuan. Banyak fungsinya tapi kita akan bahas satu, yaitu apa? Kan kita sama-sama tahu bahwa kerja kita di bisnis ini kan presentasi, melakukan presentasi yang banyak. Dan hasil dari presentasi yang banyak itu ada yang join, ya itu tentu bikin kita lebih semangat. Tapi yang jadi PR adalah saat yang tidak join, karena yang lebih banyak 80% itu yang tidak join. Nah tidak join itu memang kalau cuma ngomong biasa, tapi yang merasakan penolakan, wow, ya kadang-kadang pedih, kadang-kadang halus. Dari kalau pengalaman saya lebih banyak yang pedih sebetulnya. Nah gimana cara kita untuk menjaga semangat itu? Anda mungkin kuat ya, beberapa mungkin orang yang memang punya mental tangguh, yang memang seorang pengusaha ngerti. Bahwa bisnis ini penolakan itu hal yang biasa. Tapi 80% orang yang gabung kan bukan. Nah, di mana dia bisa ngecas semangatnya itu tadi? Di pertemuan. Jadi begitu dia datang pertemuan, dia dapat auranya. Jadi bukan cuma mengenai konten dari pertemuan yang penting, tapi aura itu tadi. Jadi banyak yang nanya juga gini, Pak, saya udah sering ke pertemuan, kok kayaknya gitu-gitu aja? Nah yang kita tidak bisa rasakan itu semangatnya loh. Jadi pada saat kita datang, itu sulit untuk kita tetap ngedown kalau kita di pertemuan. Ya sulit sekali. Makanya kapan waktu yang paling tepat untuk ke pertemuan? Sebetulnya saat lagi ngedown. Saat lagi ngedown itu saat yang paling sangat dibutuhkan Anda untuk datang ke pertemuan. Dan sekolah bisnis kita udah mendesain bahwa pertemuan kita ada yang mingguan, ada yang bulanan. Jadi Anda datang. Pak, tapi saya bisa ngecas semangat kok dengan audio, dengan video. Itu bisa, tapi tidak akan pernah bisa sedaset pertemuan Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda harus datang ke pertemuan itu sebuah keharusan. Tentunya untuk pertemuan-pertemuan yang bawa orang, ya kita harus bawa orang. Untuk itu kita presentasi kan, presentasi bawa mereka pertemuan. Tapi selain membantu kita untuk meng-closing, mengajari kita, pertemuan itu fungsinya untuk ngecas semangat Bapak Ibu. Nah jadi, jangan pernah nganggap remeh yang namanya pertemuan. Dan bahkan Anda perlu terus mencari info-info mengenai pertemuan. Jadilah maniak akan sebuah pertemuan. Kalau saya pribadi dulu Bapak Ibu, saya cuma berpikir sederhana. Yaitu apa? Saya belum pernah di bisnis ini. Bahkan di logika saya, saya melihat saya itu tidak mungkin sebetulnya bisa berhasil di bisnis ini. Tapi saya butuh. Saya butuh berhasil di bisnis ini. Maka saya sangat haus sekali untuk belajar. Dan zaman dulu Bapak Ibu belum ada video-video seperti ini. Audio-audio itu belum ada. Nyawa kami itu adalah ya cuma di pertemuan. Makanya, saya betul-betul sangat maniak sekali yang namanya pertemuan. Terutama yang mingguan. Karena itu yang paling, sebetulnya yang paling menjaga semangat kita itu yang mingguan itu tadi. Karena berdasarkan buku, dikatakan bahwa semangat manusia cuma bisa bertahan dari satu minggu atau tujuh hari. Dan pertemuan OPP didesain untuk satu minggu, satu kali. Jadi sebetulnya secara sistem semua sudah dipikirkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita belajar mengenai pentingnya pertemuan. Dan kita perlu untuk datang ke pertemuan. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Alfanto.